Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kalteng resmi dilantik secara virtual oleh Ketua Tiga Pimpinan Pusat MES Haji Firdaus Jailani. Pelantikan juga dihadiri staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Suhaimi mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Usai pelantikan Ketua Umum MES Kalteng, Fahrizal Fitri mengatakan pihaknya akan segera mematangkan segala program, khususnya demi mensosialisasikan ekonomi syariah. Selain itu MES Kalteng berupaya untuk mendukung produk UMKM dalam memenuhi lisensi produk halal. Memusiasikan masyarakat ekonomi syariah dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dalam hal berkenaan dengan produk halal, itu adalah juga bagian daripada tugas masyarakat Indonesia bagaimana mensosialisasikan dan menggantikan supaya produk-produk yang ada di rumah tengah ini adalah produk-produk yang memenuhi lisensi halal. Karena secara regulasi, berdasarkan memudang, bahwa tahun 2024 itu adalah wajibat. Setiap UMKM, setiap barang produk yang dikeluarkan harus memenuhi sertifikasi halal. Karena ke depan, kami melakukan subjeksi ini supaya juga bergandingan dengan kemungkinan agama, ya, terus dari MI, dari operasi, dari selama yang lain, supaya sama-sama memusiasikan bagaimana produk-produk yang ada di rumah tengah ini bisa menerapkan sertifikasi halal, ya. Terus juga, berikutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi keserjaan. Keserjaan ini bisa jadi nanti bagaimana kita menggunakan kelembagaan-kelembagaan syariah yang telah ada, ya. Kita ada Bank Komala, kita ada BPR Sariah, terus ada Bank Sariah Indonesia juga, ya. Terus juga ada produk-produk yang berkenaan dengan BPR Sariah. Nah, inilah salah satu program-program yang akan kita jalankan. Setelah kami melalui lantik ini, selanjutnya kami akan melakukan peminaan ke daerah-daerah. Dengan berkata, kita akan melakukan lantikan di MES, Kota Pak Raya, Kota Pak Raya, Kota Pak Raya, dan Kabupaten dan lain-lain. Kita harapkan seluruh Kalimantan Tengah baik-baiknya untuk kota memiliki pengurus daerah masyarakat dan kemungkinan syariah. Terima kasih telah menonton!